Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tergantung yang nonton Hari ini Alhamdulillah Kita masih diizinkan Allah Bisa ketemu guru saya Guru anda dan guru kita semua Ustadz dan usia Assalamualaikum Ustadz Masih gerges Tiap hari Tiap hari Alhamdulillah Guru kita seger Oke yang kedua Pak Tung Alhamdulillah Pak Tung Assalamualaikum Pak Tung Pak Tung juga gak kalah segarnya Pak Tung Senyumnya itu loh Pak Tung Hati-hati Tanya nantiin komen-komen Ini Pak Tung senyumnya gini nih Hati-hati di jalan Hati-hati di jalan Mas Yajai Guru juga senyumnya gak Gak nguatin ini Bagi penonton Yang penting channelnya apa Eliza Eliza Insya Allah Alhamdulillah Hari ini Materi kita Masih nyambung dan materi yang sudah lalu Tentang menahan marah Nah sekarang Kita pengen ngangkat Ini ya Tentang apa Mengekan Menahan ya Menahan hawa nafsu Tapi Ustadz ini ada amanah Emang usah sampaikan Gimana Ustadz? Banyak yang kirim salam Pin ketemu Ustadz Boleh saya sebutin nama-namanya nih? Boleh Boleh Alhamdulillah Itu juga Salam Itu yang rahsia ilahi Ustadz Dita dari Sumbawa Luar biasa juga Pada kirim salam semua Terus Teh Erni dari Kuningan Mbak Handani dari Madiun Ini fans luar biasa juga Ini titip salam juga Ustadz mudah-mudahan Ustadz sehat Selalu bisa Menyampaikan tas hati AC-nya melalui YouTube Dan masih penyamping Ketemu juga Miko ini dari Pekalungan juga Pingin Siap ketemu Ustadz Gimana caranya Gitu-gitu Ini yang dicari kok ya Ustadz yang Yang susah waktunya Kalau saya kan Oke ketemu di alon-alon Dari Jumat Ayo saya aja Aduh Pesan untuk mereka Yang ingin ketemu Terus kirim-kirim salam Kayak gitu Ustadz Apa ya Sebenarnya Martini lamungan Ustadz Mungkin dia ada Pecel lamungannya Gimana Ustadz Masih muda sih Masih muda Kok jadi masih muda Ya mudah-mudahan Dilindungi Allah Amin ya Bisa mengerjakan Ibadah-ibadah Lillahi ta'ala Ya insya Allah Seperti itulah Yang kelihatan Yang ringan-ringan aja Lagi Ya insya Allah Mudah-mudahan Sudah sampai salamnya Ke saya Alhamdulillah Senang saya Dan mudah-mudahan Saya senantiasa Diberi kesehatan Sama Allah Terus Ya bisa Da'awah Da'awah ta'ukid Karena memang ini jarang Da'awah Akhlak Rasul Karena memang ini jarang Sangat jarang sekali Dan juga Bonus kesehatan Tapi bonus kesehatan ini Jarang kita bahas Tapi Tauhidnya dulu Karena Kalau ta'ukidnya lurus Akhlaknya baik Insya Allah Sesehatan itu Bonusnya Jalan sendiri Jalan dari tubuh tika Menjauh Maksudnya Terus ada satu lagi Juga yang Ini Ternyata fans Ustaz Sejak Ustaz Ngisi di TV Jogja Kemudian Unisi Gitu-gitu Dari Namanya Mbak Galuh Damai Dari Jogja Beliau setia Mengikuti Ustaz Alhamdulillah Ustaz Mudah-mudahan Beliau juga tetap Memparoleh bonus Setelah Mengikuti kajian Alhamdulillah Ustaz Kayak haji kemarin Kan cerita Sakit perut Yang Lama Bertahun-tahun Gak tahunya Selesainya malah Dengan minta maaf Sama istri Kok selesai Dengan anak-anak Seperti itu Seperti itu Bonus sih Sebenarnya Oke Para dulur Beriman semuanya Alhamdulillah Kita sudah Menyampaikan amanah Semuanya Kemudian beliau juga sudah Menerima salamnya Dan menyampaikan doa Untuk Kalian semua Sahabat beriman Mudah-mudahan Allah mengabulkan Apa yang beliau Sampaikan InsyaAllah Doa beliau InsyaAllah Didengar dan dikabul Allah SWT Saya masih Teringat ini Ketika Selesai perang badar Rasulullah Kan mengumpulkan Sahabatnya itu ya Perang badar Selesai itu Kemudian beliau bilang bahwa Kita sudah sleep di Perang yang besar Tapi masih ada perang yang lebih besar lagi Yang menunggu Ya ini perang Melawan hawa nafsu Itu senjatanya apa Pak Ji Melawan hawa nafsu itu Tangan kosong atau pakai senjata itu Perang melawan hawa nafsu Senjatanya apa nih Ustaz? Atau bagaimana nafsu itu sebenarnya? Datanya itu Kur'an Sunnah Sama hatis itu Ya hanya itu sih Penjabarannya Ya penjabarannya gini Memang Hatis tersebut Memang Sahih ya Soheh Kemudian yang harus kita ketahui Adalah hawa nafsu itu Banyak sekali Di tubuh kita Nah hawa nafsu inilah Sebenarnya salah satu Kalau yang tidak baik itu Yang nanti Akan menjadikan Hwa nafsu itu kan Bisa menjadi perilaku Lama-lama ya Maksudnya mau ngomong kasar Akhirnya muncul lewat mulut Kebiasaan Ya jadi kebiasaan akhirnya Nah hawa nafsu inilah Yang insyaallah itu nanti Akan menjadi Siksaan di neraka Ini khususnya Bagi yang muslim loh ya Karena kalau yang non muslim Saya tidak bahas Ya Tidak bahas karena Sudah tahu kan sih Iya betul Betul Terus lanjut Ustaz Jadi Apa namanya Ini yang muslim lah Ya siapa tahu Hidayah demi hidayah Didapat Jadi gini Hawa nafsu itu Semua tubuh kita itu Bisa mengikuti Hawa nafsu Yang baik Ataupun yang tidak baik Nah untuk menjadikan Hawa nafsu itu bisa Tereliminasi Kalau tereliminasi Tidak ya Ter Dari tinggi Menjadi rendah itu Terkendali Setelahnya ya Kalau eliminer itu Kayaknya kurang tepat ya Terkendali lah Itu sebenarnya adalah Memang Banyak sekali Sekolah-sekolah Belajar agama Banyak Pesantren Banyak Itu menuntut ilmunya Nah Untuk yang mengendalikan Hawa nafsu ini Tidak masuk di Menuntut ilmu saja Ilmu itu dari mana Dari mulai Yang SD-nya SMP-nya Atau SMA-nya Aliyahnya Atau universitasnya Bukan Dititik ilmunya Walaupun Dia itu S1 S2 Maupun S3-nya Agama Tetapi Kalau hanya ilmu Itu baru Dititipi ilmu Oleh Allah Ta'ala Dititipi ilmu Dititipi ilmu Jadi Nafsu itu Dititik kita sendiri Siapapun Itu belum bisa Mengamalkan Nafsu Di tubuh kita Nafsu yang ada di kita Belum tentu Bisa mengamalkan Ilmu yang Dititipkan oleh Allah Ta'ala Kepada kita Nah Aplikasinya inilah Yang kita ketahui Ini namanya Pengendalian Hawa nafsu Atau nafsu kita Mencoba kita Kendalikan Walaupun nafsu kita Itu baik Atau Mutmainah Tetapi Kalau itu penuh Dengan nafsu Yang ingin menang Ingin menonjol Tetap itu nanti Ada Kriteria Yang kurang baik Contoh Mamanya Kita Ingin Menghafal Quran Boleh Kan baik itu ya Banyak para ustad Ceritakan Kalau membaca Quran Itu Pahalanya Sepuluh lah Yang mau Satu huruf Satu kata Satu ayat Itu Alif lamim Bukan satu Tapi tiga Jadi Tiga puluh kebaikan Tiga puluh kebaikan Tiga puluh pahala Itu insya Allah Sudah benar Cuma Pada saat kita Itu sudah Tahu Kemudian membaca Kemudian kita hafal Yang harus kita Belajar Napsunya adalah Napsu untuk ujub Atau riak Itu belajar Hawa napsu Untuk mengendalikan Kepandian kita Yang Disisipi oleh Setan itu Untuk Ujub atau riak Kepada orang lain Nah Itu mengendalikan Hawa napsu Sehingga pada saat Dititipi oleh Ilmu Hafal Kurannya Jago dalam Menafsirkan Kemudian Kalau ujub Itu ada Riak Itu ada Bahkan sombong Itu ada Selesai Jadi Pahalanya Yang Sepuluh Pahala itu Bisa habis Semuanya Dan ini Merugi kita Atau bisa minus Bisa minus Kalau ketambahan Yang lain-lainnya Itu habis Itu kan Karena gak pernah Tobat Jadi Tobat itu Biasanya Tetap itu Tobat itu juga Pengendalian Hawa napsu Loh Ci Kenapa Biasanya Orang itu Untuk suruh Minta maaf Itu gengsi Nah itu kan Napsu gengsi Sebenarnya Nah itu Kalau seseorang Tobat Itu sudah dianggap Takwa oleh Allah Ta'ala Tobatnya Makanya Sebenarnya Minta maaf Bersegera Memohon ampunan Kepada Allah Ta'ala Meminta maaf Ini sebenarnya Uncur takwa juga Jadi banyak Banyak sekali Teman-teman dakwa Para ustad Para kia itu Menyediakan Kalau rezekimu kurang Gak bisa dicari Kamu banyak dosa Banyak-banyak Mohon ampun Kepada Allah Ta'ala Kalau kamu Apa Anakmu Gini-gini Kamu dulu Sebelum anak kamu lahir Kamu banyak salah Dan dosa pada Allah Minta ampun Istilahnya Tobat seseorang Atau mohon ampun Itu memang benar Bisa menjadi Salah satu Salah satu Banyak tujuan Bukan salah satu Banyak tujuan Sebenarnya Makanya Rasul itu Rasul itu Apa namanya Memohon ampun Itu Minimum 70 kali Setiap hari Jadi Bukan hitungan 70 kalinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu pun Orang yang terpilih Yang tidak ada Salah Maksum Setelahnya Itu aja Sampai 70 kali Apalagi Kita Kita itu Saudaranya Rasul Bukan Temannya Juga Bukan Kalau Kalau Umatnya Ya lah Ya umat lah Ya umatnya Rasul Ya kita yang Mengaku umat Ya Kan kita yang Mengaku umat Rasul Tetapi Kadang-kadang Perilaku kita itu Tidak menyerminkan Kita umatnya Rasul Ya emosional Ya kalau kita Ini khususnya yang Tau bab-bab Agama nih Ini emosionalnya Kadang Tidak terlatih Istilahnya Jadi Salah satu perang Terhadap awan Nafsu itu Tidak bisa Tidak terjadi Padahal itu Untuk diri kita Umamanya kita Disuruh Menilai Orang lain Orang lain itu Memang salah Ya Di satu titik itu Salah Umamanya Di medsos itu Ngomongnya Kocar-kacir Sehingga Kita sendiri Mendengarkan itu Gatal Telinga kita Dan Gatal Hati kita itu Untuk maunya Gitu ya Tetapi kan Orang yang Seperti itu Kenapa Masih dihidupkan Oleh Allah Ta'ala Karena Dia penguji kita Wajahl Nabak Daku Melibatin Fitnatan Atas Firun Dan Allah ini Menciptakan Kita Ujian Bagi yang Lainnya Apakah Kita itu Sabar Nah Ayat ini Bukan hanya Ganjel mata Saja Ganjel mata Lu ya kan Sampai hafal Ayatnya Kecil Ringan Jangan Jadi Ganjel mata Maksudnya Hafal aja Buktiin Buktiin Kalau kita itu Taat Kepada Allah Ta'ala Sehingga Ngerti Bahwa Haji Hasan Itu Penguji saya Haji C Penguji saya Tung Penguji saya Umpamanya Yang Netizen Teman-teman Taklim Taklimnya kita Itu penguji saya Gimana Nggak menjadi Penguji saya Satu Kalau yang Ngomongnya Kaco Penguji saya Saya senyum-senyum aja Oh namanya Hidayah itu Susah Untuk Mendapatkan Hidayah Kan memang Butuh Butuh Aksi Butuh Aplikasi Kemudian Yang netizen Yang lain Kadang-kadang Bisa membanggakan Hati saya Itu kan juga Napsu saya Yang Istilahnya itu Kalau beliau Tulus Tapi Bagi saya Bisa aja Itu merusak saya Apa yang Yang disampaikan Dengan memuji Parangkali Atau bersyukur Parangkali Itu bisa merusak saya Setan itu Ada dalam hati saya Tidak boleh Tetap Saya akan menjawab Memangnya saya pas melihat Walillah ilham Istilahnya Itu yang terbaik Hanya milik Allah Yang harus kita syukuri Yang suci Yang tinggi Itu hanya milik Allah Sebenarnya Makanya Itu Napsu Tetap Napsu Walaupun Sesuatu Itu dari sesuatu Yang baik Tetapi Bagi kita Setan itu Masih ada Tetap harus menjawab Bahwa ya Allah yang maha suci Allah yang memang Harus dipuji Seperti itu Cukup dengan Walil ilham Berhenti Di titik itu Itu napsu Nah dimanapun Kita ketemu orang Sudah lama Eh ini Gimana kabarnya Baik-baik aja Kok saya lihat itu Kok gak pernah berantem Kepala kita besar Kan gitu ya Gak pernah berantem Kepala kita besar Kemudian baru kita Iya masalahnya Saya tahu dia Saya kenal istri saya Kalau menjawab Seperti itu Nah itu Dirinya adalah Tuhan Jarang sekali Menjawab Ya Alhamdulillah Masih dilindungi oleh Allah Ta'ala Itu jawaban itu Harusnya seperti itu Dan jawaban itu Sangat jarang sekali Kita dengarkan Pasti yang kita sering dengar itu Karena saya Karena saya Nah ini napsu Untuk keluar Sama Nah Orang-orang yang seperti itu Itu tidak bisa Mengendalikan napsunya Dia di sholatnya bisa Dia sholat kusuh Tapi di ujub riaknya Gak bisa Dia sholatnya bisa Dia kusuh Dia baca Quran bisa Tapi dia tidak bisa Menyembunyikan Hartanya Tidak bisa itu Gembar-gemborkan Sama orang Nah itu juga napsu Dia bisa Di sholat itu bisa Tapi sampai Sholatnya dia sendiri pun Direkam Di Youtube Nah Itu kan Orang Gak sadar Bahwa dia itu Mencoba ada ujub riak Itu dimunculkan Terus-terus Dan itu gak sadar Walaupun Orang tersebut itu Tahu lah Tentang agama Nah inilah Berperang dengan Hawa napsu ini Yang memang Terberat Ya dari Perang badan yang Haji Hasan Tadi sampaikan Itu terberat Karena napsu itu Perangnya dari Mulai sejak Akhir balik Sampai Meninggalnya Seseorang Itu napsu itu Harus kita Kelola terus-menerus Tidak Tidak bisa Tidak bisa Hanya perang Terhadap Orang-orang Yang memusuhi Islam Gak bisa Gak bisa Seperti itu Jadi kalau saya Mending kita Yang mencari Jalan dari Allah Maksudnya kita Yang ditolimi Oke lah Kita yang mengalah Masa kita Hanya mengalah terus Mengalah lah Karena Allah Bukan mengalah Karena Takut Enggak Karena Allah Aja Siapa tahu Nanti kalau kita Memang Oh iya sudah Saya mengalah Karena Allah Kita ditolimi Kita mengalah Diem Padahal kita Gak takut Enggak Kita hanya Mencari Rida Allah Agar kita Dapatkan Nantinya Nah dari titik Itulah Mulai kita Bisa mengendalikan Napsu Demi napsu Mau Gibah Akhirnya kita Juga Enggak Gak suka Kan gitu ya Mau mencari Kesalahan Orang lain Enggak Mau Kan gitu Kenapa Nah Banyak Taklim-taklim Itu yang menjelek-jelekan Saudaranya sendiri Banyak yang Seperti itu Nah ini Tidak mampu Mengendalikan Hawa napsu Bagi Bagi Taklim yang Memang ada Mursyidnya Seperti itu Tanyalah Yang baik Jangan Mengajarkan Mencari Kejelekan Orang lain Untuk Diajarkan Kesini Ustadz Monggo Silahkan Boleh kok Tapi kalau Ustadznya itu Tersinggung Ya Sudah tahu Berarti Ustadznya memang Enggak bisa Mengendalikan Napsu Kalau yang Seperti itu Jeleknya Hilangkan Tapi kalau Ini bisa Menjadikan Taklim itu Rusak Enggak usah Ustadznya Seperti itu Dipakai Kan seperti itu Ya Sehingga Napsu-nafsu Yang lain Termasuk Bicara Bicara Itu harus Dikendalikan Kalimat Itu harus Dikendalikan Kalimat Kalau kita Ngaji Melakukan Kamu Anda Yu Itu Kalimat Yang dia Mikirnya Dia itu Paling Hebat Dan Paling Benar Siapapun Orangnya Mau dia itu Pejabat Mau dia orang Biasa Mau dia orang Ahli agama Atau agama Kalau sudah kata-katanya Kamu Kamu Itu berarti Merendahkan Atau Anda Itu lebih Merendahkan Lagi Belajarlah Untuk tidak Seperti itu Karena Kalimat Kalimat Baik Itu Kita Sering Mendengarkan Dari Rasul Yang Tidak Merendahkan Orang Lain Nah Kita harus Belajar Kita itu Sering Bersolawat Atas Nabi Tetapi Kita Perilaku Nabi Kita Tidak Contoh Nah Itu kan Sebenarnya Kita Semua Akhirnya Apa yang Kita kerja Apa yang Kita pelajari Dari Quran Dari Sunnah Yang kita Kerjakan Setiap Hari Kalau Akhlak Akhlak Rasulullah Tidak Kita Terapkan Sehari Hari Iyanya Penghias Bipir Pemanis Bipir Nah Ini Yang Harus Kita Sadari Itu Jadi Napsu Ini Sangat Banyak Sekali Apalagi Mencuri Sudah Jangan Dilakukan Merampok Sudah Jangan Dilakukan Ya Apapun Sebenarnya Jadi Kita Harus Belajar Karena Yang Kita Harus Ketahui Itu Yang Mulia Di hadapan Allah Bagi Apa Namanya Bagi Orang-orang Muslim Itu adalah Ketakwaan Inna Inna Kromakum Indaloh Ya Kokum Itu Sudah Dijelaskan Jadi Disini Tidak Memperlihatkan Bangsa Tidak Memperlihatkan Bangsa Jadi Kalau Ada Orang Yang Dia Merasa Itu Hebat Benar Tidak Punya Dosa Selesai Dia Di titik Itu Dia Selesai Di titik Itu Orang Yang Dia Merasa Tinggi Daripada Orang Lain Selesai Dia Di titik Itu Siapapun Orangnya Nah Orang Yang Senantiasa Dia Tawa Rendah Hati Mencoba Belajar Zuhud Dengan Biasa Zuhud Itu Sebenarnya Biasa Tidak Melihat Orang Lain Itu Rendah Tapi Malah Kita Yang Merasa Kurang Itu Kan Pelajaran Zuhud Itu Kan Seperti Itu Jadi Tahu Agama Tapi Tidak Banyak Bicara Ada Sesuatu Yang Bisa Menaikkan Emosi Dia Malah Melerai Ada Sesuatu Yang Temannya Salah Dia Harusnya Menegur Tapi Tahu Ini Ditegur Ditanya Kenapa Ditegur Itu Ini kan Ditegur Nanti Dia Malu Ini kan Semuanya Napsu Yang Dia Kendalikan Napsu Yang Dikendalikan Inilah Yang Berpahala Itu Yang Mulia Di Adapan Allah Ta'ala Seperti Itu Jadi Kalau Ada Orang Yang Tidak Bersalah Kepada Kita Jangan Sampai Kita Mencari Kesalahan Orang Itu Dan Diceritakan Kepada Orang Lain Itu Napsu Juga Tidak Pernah Kenal Tidak Pernah Tabayun Dia Menceritakan Yang Menurut Dia Jelek Padahal Menurut Tuntunan Dari Quran Dan Sunnah Setelah Jika Tidak Ada Yang Jelek Kamu Aja Menilai Jelek Karena Tidak Gerti Dia Hanya Berbicara Tentang Ilmu Yang Ilmu Itu Sebenarnya Masih Banyak Di Hadapan Allah Ta'ala Nah Disitu Juga Tidak Boleh Jadi Seseorang Harus Benar-benar Belajar Untuk Mengendalikan Napsu Itu Apa Saja Suami Kepada Istrinya Juga Harus Dikendalikan Napsunya Gimana Kalau Kalau suaminya itu memberikan Nasihat, istrinya yang ngambek Ayo, Cik Gimana, ayo Itu nafsu loh itu Nafsu yang mana harus kita kerjakan Ngambeknya sehari, dua hari, tiga hari Nah, lewat Ini lewat sudah dosa Beneran ini Nah, itu kan nafsu pengetahuan kita Tentang agama harus kita terapkan Di titik ini, ngomong sama istri Ini sudah hari ketiga Kamu masih diemin saya Gitu Iya kan, apa salah saya Kamu diemin, istrinya ngomong Lah, dulu kamu kan Apa yang kamu omongin bener Tapi kamu gak jalanin Lah, salah lagi kita akhirnya Oh ini Berarti ini diskusi biasa Akhirnya si laki-laki harusnya senyum-senyum Oh itu, yuk kita rembuk Jangan sampai ada anak-anak tahu Kan gitu, ya kan Rembukan baik, akhirnya tersenyum Minta maaflah si suaminya Ya maaf Minta maaf Kemudian ngobrol Oke, jangan diperpanjang Yuk kita mencoba belajar Untuk saling memahami Disinilah pengendalian nafsu Si suami maunya itu juga ngekik Istrinya hampir tiga kali Sudah benar Dia bilang pada istrinya sudah tiga hari Ya ya, maksudnya tiga hari tadi Si istri ngomong benar juga Si suami kok hanya ngomong aja Kan gitu ya Sama-sama benarnya semuanya Nah akhirnya si suami tahu Dia yang mau sebagai imam Akhirnya senyum Dia harus senyum Ini istriku beneran Kan harusnya seperti itu Ini istriku Berarti kamu harus ngomonglah kepada saya Kalau seperti itu Karena saya, walaupun saya imam Saya masih ada salah Tegurlah baik-baik Jangan diam seperti itu Kalau kamu diam Semuanya nanti Kamu dan saya Dua-duanya Belum tentu ketemu di surga Ketemunya di neraka Karena sama-sama salahnya Gak taunya Nah, disinilah sama-sama nafsu Harus diketahui Tidak bisa kita asal imam Terus nafsu itu ketatakan Kemudian istri ngomong Yang dikomongin benar Padahal kita barusan Mau jadi pimpinan nih Marah lagi yang gak boleh Seperti itu Nah, itu nafsu uji Itu nafsu semuanya Di titik itu ada setan Ada juga Kepengdaman kita Tentang agama-agama Yang kita Sudah masuk ke dalam fikiran Memori kita Sudah masuk dalam sebagian Di kolbu kita Itu kan harus ada Yang kita kerjakan Nah, di titik itulah Nafsu itu harus kita kalahkan Nafsu kita sebagai pimpinan Dengan istri ngomong Lah, papah kan Hanya ngomong aja Itu harus diperhitungkan Jadi bukan terus Wah, mau menang saya Oh, gak boleh Seperti itu Itu dilarang oleh Islam Nah, kalau sudah istri Papah kan hanya ngomong aja Oh, gak pernah dikerjain Harusnya Nomor berikutnya adalah Tersenyum Cilos-elus Ini istri saya Pak Ustaz Jadi untuk mengelola Nafsu Mengelola nafsu ini Langkah awal yang Mesti kita jalankan Agar tidak salah Di hadapan Allah itu Seperti apa Bahkan kadang-kadang kan Susah juga membedakan Antara ini nafsu Ini semangat Ini Miat Langkah awal untuk mengelolanya Gini Yang jelas Nafsu itu kan Sebanyak ya Tapi yang paling ringan Pengujinya itu kan Sekitar kita Sebenarnya Sekitar kita itu kan Nanti ada amarah Ada amarah Itu jelas Itu nomor satu Kemudian ada amarah Kemudian ada Merendahkan orang lain Biasanya kan begitu Amarah Merendahkan orang lain Itu Kelas Nomor Harus kita ketahui Yang sebelah sini Ada ujub sama ria Itu di dua titik ini Itu biasanya Ya begitu-begitu itu Umpamanya Ini Haji J cerita Ustaz Istri saya ini Hebat banget Dia mamanya Dia bisa ini Bisa ini Saya gak mau kalah Oh istri saya Itu bisa ini Ini kan nafsu Sudah tak top disitu Lah iya Lah mau apa Kalau mamanya Haji J bilang Ustaz istri saya itu Bisa begini Saya tahu Istri saya itu Lebih daripada Istrinya Haji J Tapi saya gak komen Oh Alhamdulillah Selesai Bener gak Iya kan Kalau mamanya Ada cerita tentang Masalah agama Kita tahu sih Yang diomongin itu Malah salah Tapi kalau di depan umum Ya gak perlu Kita ngomong Ya salah tahu kita Loh kenapa Gak dikasih tahu Nah ini di majelis sih Kecuali mamanya Haji J tanya Ustaz yang tadi Saya ngomong Bener apa salah ya Baru saya jawab Berarti beliau itu Menginginkan jawaban Maaf ya Pengen dikoreksi Seperti itu Contoh ini Contoh ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Gambaran yang lain Contoh Ibu saya Sebelum almarhum Ibu saya Sebelum almarhum Ini kan ngomong Sama teman-temannya Ibu-ibu Itu kan Kalau ngomong Ya gitu-gitulah Ya salah Ya ini Pas ada saya Saya cuma dengerin Dengerin Diam Nunduk Ya lihat Kadang ya ini Tapi gak komen Karena pada saat tersebut Itu yang bicara Ibu saya Ibu saya langsung Tanya sama saya Le Karena saya orang Jawa Ibu saya Jawa Kan gitu Le Sing salah Apa ya Aku mau ngomong Maksudnya ibu saya bilang Nah Ibu tadi ngomong Apa yang salah Karena itu Di depan Teman-temannya ibu saya Saya senyum Ya Ya adalah Tapi ya Gak usah Ini ibu Nah Kalau ibu saya Oh iya Kalau beliau itu Diam Gak melanjutkan Berarti beliau Tidak ingin dibuka Saya ngikutin Nah Setelah teman-temannya pulang Baru tanya Salahku apa tadi Ibu mau Saya koreksi Iya mau Aku kan ya Pengen masuk surga Jadi aku gak pengen dosa Terus menerus Oh iya Maaf ya ibu Tadi ibu salah ngomong Di sini 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 Sehingga itu Menjadikan ibu Dicatat tidak baik Oleh Allah Ta'ala Astaghfirullahaladzim Bapak ibu Astaghfirullahaladzim Ampun ya Allah Nah Seperti itu Nah itu Harus dikerjakan Anak Kepada orang tua Pengendalian nafsu itu Disamping untuk Menghindari salah kita Di hadapan Allah Juga bisa Menyelamatkan orang lain Di hadapan Allah Seperti itu Iya Jangan sampai Orang tua salah Benar apa enggak Gak cocok langsung Eh salah tuh mah Anu-anu-anu Padahal di majelis Iya Gak jaga adab ya Itu gak jaga adab Itu namanya Walaupun itu majelisnya Itu lingkungan sendiri Tapi ada Kita gak dapat Kita udah salah Kemudian Itu orang tua Kemudian kita menjatuhkan Martabat orang tua Di depan orang lain Itu sudah dosa Kemudian kita Merasa benar Daripada orang tua Dosa lagi Dari titik-titik itu Sudah habis itu Nah disitulah yang harus Kita kerjakan Walaupun itu istri kita Mamanya Istri kita itu salah Mamanya Ya istri kita salah Di depan teman-teman kita Di teman-teman semua lah Itu salah itu hanya Cuma dicubit dikit aja Atau Kita dengerin fisik Jangan teruskan Dosa kamu Selesai Ngomong lah seperti itu Agar istri kita itu Tidak ngomong yang ngawur Terus-merus Nah Itu nafsu Nafsu pada kita Pada istri kita itu Mutmainah Baik Dan ini Kita bisik kepada istri kita itu Karena banyak yang mendengar Jangan dosa Berhenti Sana ambil makanan Jangan ngomong lagi Itu suami yang menyelamatkan istrinya Dan si istri harus tahu Kalau umpamanya Ngapain fisik-bisik Wah ini membuka frontin istrinya ini Nah itu udah diem Langsung diem Diem aja Kalau ngapain Bising-bising sudah fokus ke kita Nah udah Ini bisa kita lanjutin Selesai semuanya Nah ini harus Berhenti Kita harus berhenti Bahwa istri kita ini Sudah Menjadi setan yang Nyata Ada yang Disampaikan Cukup jelas Cukup jelas Semuanya jelas ya Alhamdulillah 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 Oke ada yang Ini disampaikan lagi Ustaz Sebelum kita tutup Ya saya hanya Menggarisbawahi yang Tadi bahwa Berperang melawan hawa Nafsu itulah yang Terberat itu Memang benar Sehingga apa yang Dikatakan Rasulullah itu Walaupun Pada saat selesai Berperang Di perang badat tersebut Tapi gaungnya Harus sampai sekarang Nafsu itu Tersulit Nafsu itu Tersulit Bukan hanya Perang saja Nafsu itulah Yang tersulit Dimana aja Di lingkungan kita Ayo kita Aplikasikan Bahwa kita itu Walaupun tidak ada Perang di negara ini Tetapi Merangi Hawa nafsu kita Untuk Kita merasa Lebih Hebat Benar Pintar Paling Paling Islam sendiri Coba kita Perangi yang itu Karena itu ada Unsur ujuk Liak Bahkan sombong Nah itu harus Kemudian kita lindungi Keluarga kita Dari nafsu-nafsu Yang Tidak baik Itu harus Karena kita Sebagai imam Nah itu Memang harus belajar Mulai saat ini Kalau tidak Ya Bisanya Saya itu Membantu Itu ya di dunia ini Kalau besok di akhirat Tidak ada yang bisa Menolong Tidak bisa Karena yang hanya bisa Menolong di akhirat Siapa Hanya Rasulullah Muhammad S.A.W. Melalui Safaat Yang Diizinkan Oleh Allah Ta'ala Diberikan kepada Rasul Muhammad Nah itu Kalau kita-kita Tidak bisa Kita hanya bisa Membantu Atau menolong Sekarang Di dunia ini Insya Allah Seperti itu Wallahu'ala Oke Terima kasih Ustaz Ustaz Udah Dalam banget ini Sahabat Beriman Luar biasa Penjelasannya Sangat dalem Detail Contoh-contoh Yang konkret Dan diperdalam Oleh Pak Tung Tadi yang Sangat luar biasa Yang mudah-mudahan Ini menjadi Pengetahuan Dan pemahaman Yang lebih Baru lagi Dari apa yang Sudah kita Miliki sebelumnya Dan Tentunya Tidak sekedar Menjadi pengetahuan Tapi juga harus Diimplementasikan Dalam perilaku kita Karena Seperti yang Ustaz Sampaikan tadi Nafsu buruk ini Tidak hanya Sampai sekarang Tapi sampai Akhir hayat kita Bahkan Nafsu akan hidup lagi Sampai kiamat Gitu Ustaz ya Jangan lupa Jangan lupa Belum Subscribe ini Ustaz Channel Tapi ini udah Hampir 1 juta Alhamdulillah Barukallah Apa ya Jika Tung Tung Family Channel Insya Allah Dia akan lebih cepat Bantu untuk Menyiarkan Subscribe Like Dan share Ke keluarga Agar Para keluarga Teman Saudara juga Memperoleh Ilmu yang Bermanfaat Amin Gitu ya Ada juga Hasan Bistri BFC Sama Idem Pak Tung Family Dan Insya Allah Elisa Channel Insya Allah Insya Allah Semuanya Semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah